Langsung aja nih sob, kita bikin Jadi pisangnya ini Kita akan Kupas dan kita bagi dua Ya, simple aja Kita bagi dua dulu Oh iya, pisangnya Boleh digunain pisang uli Atau pisang kepok Atau pisang raja Atau pisang Yang biasa dijadikan pisang goreng Nah, cuma ini Lebih unik nih sob ya Pisang gorengnya Beda dengan pisang goreng yang sebelum-belumnya Oke, terakhir ini pisang Langsung kita goreng Ini minyaknya juga udah panas Jadi pisang dalam keadaan telanjang Kita goreng nih Namanya goreng pisang tanpa baju Oke, ini udah Cukup ya Jangan terlalu matang juga Kira-kira setengah matang Kita angkat Kita sisihkan dulu Oke, selanjutnya pisang yang udah digoreng ini Kita mau geprek sob Geprek aja Pake plastik gini ya Terus pake talenang Ini pisang kalau udah digoreng gini Itu Sekal banget ya Walaupun sampai tipis kayak gini Dia tuh gak hancur Masih panas nih padahal nih Karena kalau pisang belum digoreng itu Biasanya di geprek ini Gampang hancur sob Nah ini makanya perlu kita goreng dulu Kita lakuin terus ya Sampai semua pisangnya pengek Alias gepeng Oke, setelah semuanya kita gepengin Sekarang kita mau bikin penepungannya nih Di sini ada tepung Buat penculupnya Sekitar 200 gram Kita akan kasih gula pasir Kemudian di sini ada soda kue Oke, kita jadikan satu Dan garam Garam sekitar 1.4 sendok teh Oke Kita aduk Nah ini adonan penculup Yang ada rasa manis-manisnya Karena udah kita kasih gula Plus di sini kita gunain Susu cair Supaya jadi adonannya enak banget Susu cair Plain atau susu cair putih UHT Teman-teman kalau Gak mau pakai susu pun Bisa pakai air biasa ya Oke Ini tingkat kekentalannya Semacam ini Mengalir bagaikan madu Wah ya, mantep banget Sekarang kita Ganti dengan Bikin Bukan bikin ya Kita akan campur ini Tepung Tepung terigu protein tinggi ini Kita kasih Ini Vanilla Buttercream Jadi Harumnya ini Harum Antara Vanili Dengan buttercream Oke Ini langsung aja Kita akan goreng Jadi yang pertama ini Kita masukin dulu Si pisang Yang udah digeprek Ini jadi Pisangnya kokoh banget Karena udah digoreng Kita celupin Ke tepung penculup Dan masukin ke dalam Tepung kering Ya, lakuin terus Pokoknya ini intinya Kita celupin dulu Kesini Kita aduk Kesini Terus kita Taruh ke Tepung kering Jangan langsung digoreng Kita mau ada Efek Crunchy atau Crispy Oke Kita aur-aur Disini Ini efeknya Nggak terlalu Keliting Kayak ayam KFC Karena ini Cuma Sekali Ini aja Sekali tepung aja Oke Sudah cukup Sudah pada keriting Keriting juga Sudah pada nempel Tepungnya Langsung aja Kita goreng Oh ya Ini minyaknya udah panas Kita tes dulu deh Mastikan Langsung naik Berarti langsung digoreng Wow Minyaknya habis Panas Biar dia langsung Naik Jadi apinya nih Api Sedang Sedang cenderung Besar sih Gantung minyaknya Kalau minyaknya Banyak Harus besar Oke sob Wow Warnanya Golden Brown Mantep nih sob Langsung Kita angkat Dan Kita Akan Kasih lagi Dia Topping Kita Sisihkan dulu Disini Nah 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 sob Ini udah jadi Tinggal kita Taruh di Dalam Kemasan Wow Ini crispy Crispy Jadi kalau kita Jualnya Pake kemasan Gini Bakalan jadi Maal Karena Emang ini Pisang Yang sangat Unik Sekali Kita jualnya Bisa 2 Atau 3 Yang jelas Nanti ini kita Kasih lagi Topping Nah ini kita Akan kasih Topping Toppingnya Boleh yang Murah-murah Pake gula Alus Tapi juga Gak murahan Jadi keren Nih Woh Gula Alus Renek Terus kita Kasih lagi Coklat Ini coklat DCC Yang udah Di-steam Kita Cuangin Gini Wow Kebayang Ini Wah Keren banget Pisang goreng Dibuat begini Ini Pisang goreng Ekonomis Awalnya Cuma Satu potong Yang dibagi Dua Jadinya Gede Kayak gini Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Tepungnya Enak banget Tepungnya Itu Udah Bukan lagi Garing Tapi Dia tuh Renyah Karena Tadi Pake Susu Dan Gurih Banget Wanginya Itu Udah Mantep Banget Wangi Butter Sama Wangi Vanili Wah Mantep Banget Pisangnya Dalamnya Manis Ya Legit Terus Tepungnya Itu Renyah Banget Wangi Sama Gurih Susu Ditambahin Lagi Dengan Coklat Steam Yang Dikasih Gula Halus Jadi Oke Banget Oke Sof Terima kasih Yang nonton Udah Sampai Habis Terima Kasih Yang Udah Selalu Dukung Dengan Subscribe Pastinya Sampai Ketemu Lagi Di Resep Berikutnya Assalamualaikum Warahmat Lagi Bab Bye 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 Terima selamat menikmati